Jumlah napi meninggal dunia akibat tragedi kebakaran lapas kelas 1 Tangerang menjadi 44 orang. Pemerintah akan memfasilitasi korban meninggal dunia dan untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama rekan kami, Aris Setia. Aris, bisa dijelaskan bagaimana bentuk tanggung jawab yang diberikan pemerintah terhadap para korban kebakaran lapas kelas 1 Tangerang? Ya Jason, berdasarkan apa yang disampaikan oleh Rika Aprianti selaku kabak humas dan protokol di Jenpas Kemenkumham tadi saat bertemu dengan awak media di depan gerbang dari lapas kelas 1 Tangerang ini menyampaikan bahwa ada 3 narapidana dari total 8 narapidana yang mengalami luka berat tengah menjalani perawatan di RSUD Tangerang. Meninggal dunia pada hari ini dan tadi dirinya menyampaikan rasa bela sungkawa mewakili pemerintah dan saya itu tadi disampaikan juga bahwa 3 narapidana yang meninggal dunia dalam perawatan di RSUD Tangerang ini nantinya akan mendapatkan fasilitas atau difasilitasi oleh pemerintah mulai dari segala hal, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan pemakaman. Dan saya itu tadi juga disampaikan oleh Rika Aprianti bahwa korban meninggal dunia ini nantinya akan mendapatkan santunan sebesar 30 juta rupiah per orang. Jason dan juga pemirsa bahwasannya memang tadi yang disampaikan oleh Rika Aprianti bahwa pemerintah juga berharap seluruh narapidana yang tengah menjalani perawatan intensif di RSUD Tangerang maupun yang ada di klinik dari lapas kelas 1 Tangerang ini kondisinya bisa terus membaik. Dan selain itu juga tadi dirinya menjelaskan Rika Aprianti bahwa sampai dengan saat ini seluruh narapidana yang juga tengah menjalani perawatan di klinik kondisinya masih terus dipantau dan juga terkait dengan posko krisis center yang saat ini dibuka untuk warga binaan. Bahwasannya sudah ada sebanyak 26 keluarga korban ini yang melapor, mendapatkan informasi langsung dari pihak lapas. Dan selain itu juga terkait dengan dibukanya posko krisis center ini adalah bertujuan untuk membantu ataupun mendukung upaya penyembuhan kondisi trauma pasca kejadian yang berlangsung rabu dini hari kemarin. Dan selain itu disampaikan oleh Rika, untuk keluarga korban lainnya yang ingin mendapatkan informasi terkini terkait bagaimana status keluarga ataupun kerabatnya di lapas kelas 1 Tangerang ini bisa melalui call center di 081-383-557758. Jason? Iya Aris, bisa Anda jelaskan juga bagaimana kondisi terkini pasca kebakaran yang terjadi di lapas kelas 1 Tangerang, Banten hingga siang hari ini? Iya Nailah, dari pantuan kami sejak pagi sampai dengan saat ini kondisi di lapas kelas 1 Tangerang, Banten ini memang masih terpantau kondusif. Petugas juga masih terlihat bersiaga dan berjaga-jaga untuk mengamankan lapas kelas 1 Tangerang ini. Dan memang terkait dengan kondisi di sini kami awak media yang dibatasi dan tidak dapat masuk ke dalam area lapas ini juga tidak bisa mengetahui bagaimana proses kegiatan yang terjadi di dalam karena tadi yang seperti yang disebutkan oleh kalapas Tangerang ini nyampaikan bahwa hingga hari ini proses olah TKP masih berlangsung. Namun kami belum mendapatkan informasi lebih pasti atau lebih baru terkait apakah proses olah TKP ini saat ini masih berlangsung atau sedang dihentikan. Ataupun sudah selesai. Kami belum bisa mendapatkan informasi tersebut. Dan juga melihat kondisi keseluruhan di sekitar area lapas kelas 1 Tangerang ini bahwa memang tidak ada kondisi yang bisa disebut tidak kondusif karena arus lalu lintas juga kami pantau juga lancar tidak terganggu akibat adanya insiden yang berlangsung Rabu dini hari kemarin. Dan juga terkait dengan pemeriksaan sebanyak 20 orang saksi yang sebelumnya telah diperiksa di Polres Metro Tangerang Kota. Ini juga informasinya tadi sudah dilakukan dan kami belum mendapatkan bagaimana hasilnya. Dan rencananya juga di hari ini akan ada 2 orang yang diperiksa di Satuan Polda begitu. Ada 2 orang yang ini komandan blok dan juga petugas jaga di blok di lapas kelas 1 Tangerang. Untuk sementara demikian, Naila kembalikan ada di studio. Terima kasih Ari Setiata selaporan langsung Anda dari lapas kelas 1 Tangerang, Banten dan selamat kembali bertugas.